Pak Ginting, seperti apa dampak jangka pendek dari pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Hadiyeh di Iran dan vote syukur di Lebanon terhadap Israel yang diduga ini merupakan pelaku pembunuhan politik? Ya, memang peristiwa ini sangat mengejutkan ya karena operasi pembunuhan yang diduga kuat dilakukan oleh tentara Israel terhadap tokoh Hamas dan Hezbollah ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, dampaknya dalam jangka pendek tentu saja menguntungkan Israel karena negeri Zionis ini ingin mewujudkan ambisinya menghabisi elit Hamas dan juga Hezbollah. Sekaligus juga meredam kondisi frustrasi bangsa Israel yang baru saja diserang Hamas dan Hezbollah dari perbatasan Lebanon baru-baru ini. Nah, kita tahu juga bahwa serangan di dataran tinggi Golan 3-4 hari yang lalu itu menewaskan 12 warga Israel dan melukai puluhan lainnya. Nah, implikasi serangan tembakan ke dataran tinggi Golan ini membuat masyarakat Israel terpecah. Pertama, ada yang mendesak agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu melakukan serangan terbuka terhadap Hezbollah. Tapi, di sisi lain juga ada masyarakat di Israel yang mendesak agar Netanyahu secepatnya mundur jika gagal dalam mengatasi konflik dengan kelompok Hezbollah di perbatasan Lebanon dan juga dengan Hamas. Nah, tentu tujuan jangka pendek yang terpenting dari kematian mati sahidnya panieh di Teheran, Iran itu otomatis mengganggu jalannya perdamaian yang sekarang sedang digagas untuk menyatukan faksi-faksi di Palestina. Nah, itu jangka pendeknya begitu. Sementara itu seperti apa dampak jangka panjang ya bagi Israel? Ya, nah ini Israel akan membayar mahal tindakannya yang membunuh pimpinan Hamas yang dilakukan di teritori Iran dan kita ketahui bersama bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Kamene itu sudah memerintahkan bahwa ada kewajiban untuk membalas serangan Israel ini karena dilakukan di teritori Iran artinya juga mengotori wilayah teritori Iran karena tamunya ini adalah tamu negara dan dampaknya juga adalah kelompok-kelompok perlawanan di Lebanon kemudian juga di Yemen itu akan melakukan serangan besar-besaran ke Israel karena sebelumnya juga oti dari Yemen juga serangannya sudah sampai di Tel Aviv begitu juga Iran beberapa bulan lalu juga serangannya sudah masuk ke kota-kota ini mengakibatkan jangka panjang kondisi Israel penuh dengan instabilitas dan ini akan mengganggu kenyamanan penduduk di Israel jadi banyak juga yang mengatakan bahwa ini keputusan bodoh karena melakukan pembunuhan di wilayah Iran dan Iran ini bukan negeri abal-abal militernya bukan kaleng-kaleng punya kekuatan militer yang luar biasa begitu tadi Bung Jinting juga menyebut bahwa berbagai upaya perdamaian sudah dilakukan oleh negara global salah satu contohnya misalnya Tiongkok begitu apakah bisa disebut pembunuhan terhadap pimpinan dari Hamas ini itu merupakan sabotase Israel terhadap upaya diplomasi perdamaian yang saat ini tengah digencarkan oleh Tiongkok ya mudah saja untuk menjelaskannya ya salah satu tujuan Israel melenyapkan pimpinan Hamas ini juga berarti upaya menghentikan rekonsiliasi yang dimediasi Cina di dalam faksi-faksi Palestina Cina juga melakukan pertemuan ini di Beijing dan berhasil memediasi persatuan Hamas dengan Fatah untuk mendirikan pemerintahan rekonsiliasi nasional di Palestina dan ini berhasil sehingga membawa Palestina sebagai diharapkan menjadi negara merdeka dan diakui bangsa-bangsa di dunia disini lah dunia mencatat bahwa Cina akan mendapatkan citra positif sebagai negara besar membawa perdamaian dan disisi lain juga Cina yang dijadikan pahlawan oleh dunia namun di sisi lain Israel, Amerika dan sekutunya sebagai pembunuh pelaku genoseda dan rusak perdamaian dunia jadi Cina yang sekarang itu kan juga bukan kaleng-kaleng ya tapi justru sudah menjadi salah tiga kekuatan utama dunia di luar Amerika, Rusia dan juga Cina di posisi yang cukup diperhitungkan di dunia berarti bisa dikatakan memang ini salah satu upaya Tiongkok untuk menarik simpati dunia tapi secara mendasar atau mengapa sebenarnya Tiongkok ini berinisiatif untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi di Palestina dan kemudian menyatukan Hamas dengan Fatah seperti yang tadi Bung Ginting bilang sendiri yang saya kira inisiatif Cina itu sebenarnya sudah dilakukan sejak Cina merdeka pada tahun 1949 dan salah satu cita-citanya sebagai bagian dari negara yang hadir pada konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 cita-cita bangsa-bangsa Asia dan Afrika itu ingin menghapuskan penjajahan di dunia termasuk penjajahan di Palestina dan prioritas pertamanya tentu dalam konflik di Palestina adalah menyatukan wilayah Gaza dan juga West Bank di bawah satu kendali pemerintahan Palestina nah ini sekaligus ingin menciptakan Palestina bebas penuhnya dari kendali Israel dan sekutunya dan langkah awal ini menurut saya sudah dilakukan dengan mempertemukan dua vaksi terkemuka di Palestina ya baik Fatah maupun Hamas dan mereka paling dominan dalam menentukan kebijakan rekonstruksi di Palestina nah cita-cita Hamas dan Fatah yang sama ini ingin mendirikan negara Palestina merdeka serta melenyapkan aneksasi Israel dalam bentuk apapun ini ditangkap oleh Cina sebagai negara besar nah mengapa kemudian mereka tahu bahwa sebagai bagaikan singa atau naga yang sedang tidur maka tindakan Israel terhadap pimpinan Hamas ini seperti membangunkan sang naga yang sedang tidur dan Cina akan dibantu oleh Rusia dalam membentuk pemerintahan rekonsiliasi persatuan Palestina ini untuk mengakhiri agresi militer Zionis Israel jadi ini juga akan turut menyertakan Rusia untuk ikut terlibat dalam penanganan kasus di Timur Tengah ini yang luar biasa dampaknya nanti terhadap dunia begitu ini kan terkait dengan peristiwa ini sudah banyak berarti negara yang terlibat pada akhirnya antara Hamas dan juga Israel tapi sampai saat ini apakah memang masih belum ada pernyataan dari Israel sendiri bahwa memang Israel pelakunya terkait dengan bertanggung jawab untuk kematian dari pemimpin Hamas itu sendiri ya memang Israel tidak secara terang-terangan mengakui bahwa dia pelakunya tapi dia sudah mengatakan bahwa kami akan melenyapkan proksi-proksi Iran dan ini juga sudah kita pahami bersama di mana Israel kemudian diam saja ini publik juga akan kemudian mengaitkannya dengan peristiwa kecelakaan helikopter yang menyebabkan Presiden Iran gugur sehingga ini dikaitkan bahwa ini memang betul-betul upaya dari Israel untuk kemudian menghantam proksi-proksi Iran sehingga dunia juga sudah melihat ini bahwa dalam kasus ini tidak bisa kemudian menafikan bagaimana Jionis Israel memang menjadikan Iran sebagai salah satu musuh dunia gitu oke berarti peristiwa ini memang sorry Israel sebagai musuh dunia gitu oke baik melibatkan banyak sekali negara begitu apakah nanti selanjutnya polarisasi global dunia ini akan berubah dengan peristiwa pembunuhan pimpinan Hamas ini ya perlahan tapi nyata saya kira Cina kini juga merupakan kekuatan penyeimbang Amerika yang terus mendukung Israel walaupun Israel telah melakukan genoseda di Palestina nah Cina dianggap negara yang lebih baik bagi dunia daripada Amerika saat ini karena lebih menyokong upaya perdamaian nah apakah kemudian ada harapan dari Israel dengan tewasnya Hania ini tentu juga Israel berharap faksi-faksi di Palestina segera menghentikan serangan balasan tapi mungkin Israel juga lupa dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya peristiwa kematian pemimpin Hamas justru tidak berdampak signifikan terhadap perlawanan Hamas bahkan kemudian ini akan menarik kekuatan-kekuatan dunia untuk bersama Cina, Iran, dan Rusia ini akan mengepung Amerika dan Israel sebagai penjahat dunia ini yang akan mengubah peta geopolitik dunia tadi sudah dibahas keterlibatan antara Cina, Rusia, dan juga posisi global sementara itu bagaimana dengan posisi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Basah atau PBB dalam kasus ini, Bung Ginding? ya tentu kita pahami bersama saat ini bahwa ketua atau presiden Dewan Keamanan PBB itu saat ini dipegang oleh Rusia dan hari ini juga Dewan Keamanan PBB juga sudah langsung mengadakan rapat darurat atas usulan Iran dan usulan Iran ini didukung penuh oleh Rusia, Cina, dan Al-Jazair nah kini secara resmi juga Cina, Rusia, dan bahkan Perancis serta PBB mengutuk serangan rudal yang menyebabkan gugurnya Taniyeh, pemimpin Hamas, Palestine Rusia saat ini seperti saya kemukakan tadi sudah menjadi Ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap kematian Hanyeh ini sebagai pembunuhan politik untuk memperkeruh situasi dunia yang sedang berusaha mengusulkan gencatan senjata di Gaza dan tepi barat di sisi lain, Amerika di Dewan Keamanan PBB justru terus membela tindakan Israel yang terus membela diri bahwa ini harus dilakukan untuk menjaga keamanan Israel dari negara-negara yang memboncinya katanya begitu Bung Ginting, selanjutnya bagaimana dampak kasus di Timur Tengah ini atau polarisasi yang mungkin saat ini kita lihat bisa terjadi dampaknya bagi Indonesia seperti apa? Wah, saya pikir ini tidak main-main ya eskalasi konflik di Timur Tengah ini berpotensi merusak stabilitas ekonomi regional dan global dan otomatis Indonesia sebagai negara yang ekonominya sedang rapuh saat ini tidak akan luput dari dampak negatif konflik regional di Timur Tengah ini salah satu ancamannya tentu saja perekonomian global ini akan menyebabkan lonjakan harga minyak dan konflik di Timur Tengah justru sebagai kawasan penghasil minyak terbesar Iran juga merupakan salah satu pemain besar pemain kunci di dalam kawasan penghasil minyak terbesar jadi ini berpotensi mengganggu pasokan minyak global kita paham posisi Iran itu di tepi selat hormos yang sangat strategis dan ini bisa dengan mudah mempengaruhi pengiriman minyak dunia dan tindakan Iran belum lama ini misalnya menahan kapal pengangkut minyak yang diklaim terafiliasi dengan Israel merupakan indikasi serius bahwa Iran bisa saja kemudian memblokade selat hormos nah kalau ini dilakukan Indonesia sebagai negara importer minyak bisa terkena dampak langsung dari ketegangan Timur Tengah ini dan kenaikan tajam harga bahan bakar minyak dunia bakal menghantam ekonomi domestik Indonesia inflasi dalam negeri bisa membumbung daya beli masyarakat rawan anjlok dan kita rentan transportasi dan industri manufaktur kita makin terbebani karena itu menurut saya pemerintah harus menyusun strategi mitigasi nah kebetulan Presiden Prabowo sedang melakukan kunjungan ke sejumlah negara terakhir ini antara lain di Turki dan juga di Rusia ini kan juga upaya kemudian ingin menciptakan Indonesia sebagai pemain internasional jadi kita harus mempertimbangkan harga minyak dan kurs rupiah yang terbaru untuk menghadapi krisis global ini salah satu langkahnya menurut saya adalah mengurangi defisit anggaran yang makin lebar tentunya juga apa namanya beban subsidi energi yang makin berat karena itu menurut saya pemerintahan Prabowo Subianto nantinya harus menghindari pemborosan megaproyek yang tidak mendesak seperti pembangunan ibu kota negara baru itu jadi Presiden terpilih Prabowo menurut saya mesti melihat ancaman ini dan mengimplementasikan janji kampanye yang butuh anggaran besar tidak boleh salah membuat program dan Indonesia harus mengintensifkan pencegahan dari dampak perang di Timur Tengah ini begitu oke baik terima kasih untuk informasinya pengamat politik dan militer UNAS selamat ginting